Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi disini ya Di Channelnya Bung Kris Disini kita akan ber-talk show Dengan dua Sumber kita, pemantik Yang pertama itu Barindah Rahmawati Magai Wan Cilacap Dan disini ada Bung Kris Tevan Magai Cendekiawan dari Natal Ulama Mengapa emansipasi perempuan itu penting Dari sini kita membuka Untuk perspektif dari Perempuan dan dari Laki-laki Mungkin dari pertama Dalam perspektif perempuan Yang akan disampaikan oleh Mbak Rinda Ya makasih ini buat Bung MC Yang sangat luar biasa ya Belum perkenalan tadi Bung MC nya ada Ahmad Ibrizi Panggilannya apa? Rizi Rizi Iya Bung Rizi Jadi kenapa sih Tadi kita ngomongin Gender ya Terus berawal dari Emansipasi Kenapa sih emansipasi itu Penting ya Sebenernya sih Ketika ngomongin Penting gak penting Ini Berasal dari diri kita sendiri Ketika Kesadaran diri kita Terhadap emansipasi itu Penting Berarti emansipasi itu Ya penting Tapi kalau misalkan Seseorang itu Menganggap emansipasi itu Dari penting Ya udah Berarti gak penting Nah disini kenapa emansipasi itu Diperlukan mungkin ya Diperlukan Mungkin penting terlalu ini ya Diperlukan Dalam kehidupan kita Di sosial Mungkin Ya Beragama dan lain sebagainya Karena Emansipasi disini Menunjukkan bahwa Laki-laki dan perempuan itu Setara Tapi tidak bisa disamakan Gitu Dalam artian Setara Berarti kita bisa Melakukan sesuatu itu Ya Sesuai Sesuai kapasitas kita Sebagai manusia Jadi Tuhan itu kan Menciptakan manusia itu Dengan dua kapasitas Yaitu sebagai Hamba Allah Dan yang kedua itu Sebagai Halifah di muka bumi ini Nah Mungkin Yang ditegaskan disini Sebagai Halifah di muka bumi ini Berarti kan manusia Manusia itu kan Baik laki-laki dan perempuan Gak cuma laki-laki Tapi juga perempuan Halifah disini juga Tidak Serta-merta diartikan Sebagai Pemimpin yang berada di struktural Gitu lah Jadi lebih luas lagi Disini kita bisa Melakukan sesuatu itu Apa ya Sesuai dengan Keadaan Diri kita Ketika kita misalkan Berdiri di Hidup nih Hidup di desa Berarti ya kita Apa yang bisa kita lakukan sih Di desa tersebut gitu Tidak harus Menunjukkan bahwa Halifah itu harus menjadi Pemimpin secara struktural Tapi juga bisa Yang namanya Kita bisa Apa ya Tadi Namanya Bereksplorasi di desa Gitu lah Ya gak usah jauh-jauh lah Di desa dulu Ketika kita Misalkan nih Dari hal-hal terkecil lah Kita bisa ngajar ngaji nih Ke Anak-anak Nah itu kan juga Termasuk Halifah nih Di muka bumi ini Terus juga Ada mungkin Ngajarin Teman-teman belajar Dan sebagainya Segitu aja sih mungkin Sedikit lah ya Tentang emansipasi itu Kenapa diperlukan Jadi emang Sudah kapasitas manusia Itu ya Menjadi Halifah di muka bumi ini Baik laki-laki Dan perempuan Ya terima kasih Untuk Mbak Rinda Mungkin Dari Bung Christopher Mengapa Emansipasi Perempuan itu Penting Bung Ya Cut dulu Cut Di on aja Udah on ya Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Saya terima kasih Atas kehadiran Sahabati Rinda ya Ini Kader PMI Bandung ini Kabupaten Kabupaten Bandung ya Terus Sahabat Rizi Rizi ya Yang sekarang Diamannya menjadi Ketua PMI Komisariat Sufian Sauri ya Terima kasih Atas kehadiran Teman-teman Di tempat saya Dan Mau Apa Memberikan waktunya Untuk diskusi Materi yang Saya pikir penting Tentang gender ya Tadi pertanyaannya Tentang Feminis apa Emancipasi ya Kenapa Emancipasi itu penting Dari argumentasi Yang disampaikan oleh Sahabat Rinda Saya setuju Saya akan menambahkan Beberapa argumentasi Kenapa Emancipasi Perempuan itu penting Pertama menurut saya Perempuan lebih banyak Merasa Ini ya Gak apa-apa Iklan Nanti di cut Saya merasa pertama Kebanyakan perempuan itu Dirinya merasa Rendah dari laki-laki Sebenarnya Saya melihat Perempuan punya Mental Apalagi semacam Rinda ini ya Orang Perempuan itu Banyak yang dirinya Sebenarnya punya Rasionalitas Punya mentalitas Punya potensi Yang tinggi Kenapa Emancipasi itu Tidak muncul Saya kira Faktor yang Paling pertama Adalah Karena lekatnya Budaya patriarki Dimana laki-laki Lebih unggul Merasa lebih unggul Dari perempuan Nah faktornya Perempuan ini Harus percaya diri Terhadap potensi Yang dimilikinya Kalau dalam konteks Masyarakat Tentu Budaya patriarki Lebih tinggi Daripada Peran perempuan Jadi perempuan itu Harus punya kesadaran Melawan Budaya patriarki itu Bahwa perempuan Punya rasionalitas Bisa menjadi pemimpin Bisa berperan Pada wilayah publik Bisa memberi Keputusan kepada keluarga Itu Faktor pertama Kemudian Kenapa Emansipasi penting Kita bisa lihat Dalam sejarah Dalam sejarah Di Indonesia saja Misalnya Cudnyadin Ketika Suaminya meninggal Cudnyadin meneruskan Perjuangannya suaminya Kemudian Ada tokoh Kartini Bahkan Ada Ada Apa Muhaddis Orang yang meriwatkan Banyak hadis Begitu banyak Yaitu Siti Aisyah Sebenarnya banyak Tokoh perempuan Yang menunjukkan Dirinya punya potensi Dimana dia Mampu melawan Budaya patriarki Dan punya peran-peran Sosial yang tinggi Kalau dalam kontek PMI juga Saya kira harus demikian Walaupun nampaknya Kita bisa lihat Banyak narasumber Yang masih disil Lagi-lagi Pemimpin Banyak lagi-lagi Jadi perempuan Tentu harus punya Sensitifitas Sender Kesadaran Bahwa dirinya Punya peran Yang sama Peran yang sama Punya potensi Yang sama Dengan lagi-lagi Dan Saya juga Sampaikan Kerinda Apa Perempuan itu Jangan merasa Nikmat Dieksploitasi Oleh laki-laki Perempuan kadang Menikmati itu Pernahnya harus Menuntut Apa namanya Kewibawaan dirinya Potensi dirinya Bahwa dia punya Kehormatan Dan punya peran Saya kira itu Tentang Emansipasi Bagaimana dirinya itu Harus memiliki Kesadaran Akan potensi Yang sama Dengan laki-laki Saya kira itu Sahabat Oke Terima kasih Dari Bung Kristeva Untuk Nadi Soal Emansipasi Perempuan Menyangkut Tentang Patriarki Bahwa kita Tahu di Realita Bahwa Kita Dilihat Perempuan Dibatasi Mesti sampai Jam Sembilan Dan masih oleh Terbatas oleh Lingkup keluarga Mungkin Untuk Lanjutkan Bagaimana Sikap Perempuan Terhadap Budaya Patriarki Jadi ini kita Lihat Nanti akan Disampaikan Oleh Mbak Rinda Enggo Tadi Apa Untuk Menikapi Bagaimana Sikap Perempuan Terhadap Budaya Patriarki Terhadap Budaya Patriarki Jadi ini Ngomonginya Melawan Stigma Melawan Stigma Yang terbentuk Oleh Masyarakat Jadi Kadang Kadang Juga Ini Apa ya Kebiasaan Kebiasaan Budaya Budaya Yang Terjadi Di masyarakat Itu Seolah Sudah Menjadi Kodrat Jadi Seperti Itu Jadi Disini Juga Harus Paham Antara Kodrat Dan Kontruk Sosialnya Jadi Ketika Kita Ngomongin Kodrat Kodrat Kita Sebagai Perempuan Yaitu Melahirkan Menyusui Terus Apa Mempunyai Vagina Mempunyai Rahim Dan Sebagainya Tapi Karena Di Indonesia Memang Ini Budaya Patriarki Itu Sangat Melekat Banget Dan Apa Bentukan Bentukan Budaya Itu Malah Seolah Menjadi Kodrat 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 Tapi Karena Kebudayaan Itu Atau Kebiasaan Itu Yang Terus Menerus Mengakar Jadi Jadi Kodrat 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 Bukan Yang Seperti Itu Bentukan Kontruk Sosialnya Makanya Di sini Sebagai Perempuan Juga Harus Sadar Betul Akan Pemahaman Pemahaman Seperti Itu Yang Gak Hanya Perempuan Laki-laki Pun Sebenarnya Harus Paham Ketika Kita Ngomongin Gender Ngomongin Kesetaraan Tapi Lawan Bicara Kita Laki-laki Tidak Paham Akan Itu Ya Udah Kita Bakal Enggak Gitu Enggak Gitu Terus Tapi Kita Juga Harus Saling Memahami Ketika Misalkan Perempuan Itu Memang Ini Bukan Mengarahkan Bahwa Rinda Itu Bahwa Perempuan Itu Harus Bekerja Di Luar Rumah Dan Sebagainya Enggak Tapi Memang Apa Ya Itu Sebuah Pilihan Kalau Misalkan Perempuan Itu Dia Memilih Untuk Di Rumah It's Okay No Problem Tapi Yang Disini Pemahamannya Gitu Pemahamannya Ketika Perempuan Bisa Melakukan Hal Lain Gitu Gak Hanya Dapur Sumur Kasur Itu Bukan Kodrat Tapi Itu Memang Sudah Menjadi Pilihan Dia Bukan Kodrat Lagi Makanya Itu Sangat Sangat Penting Sekali Yang Harus Dipahami Sama Perempuan Dan Laki Laki Apalagi Nanti Mungkin Sebelum Menikah Ya Sebelum Menikah Itu Ada Ada MOU MOU Gitu Bisa Perjanjian Atau Bisa Penyamaan Persepsi Penyamaan Persepsi Itu Gak Hanya Di Ranah Kontruk Sosial Gender Dan Sebagainya Mungkin Tentang Seksualitas Dan Sebagainya Itu Juga Harus Disamakan Karena Itu Juga Nanti Pengaruhnya Di Keadilan Juga Karena Laki Laki Dan Perempuan Harus Merasakan Hal Yang Sama Juga Ketika Memang Berumah Tangga Itu Yang Dipahami Ketika Kita Harus Melawan Stigma Yang Ada Di Masyarakat Jadi Kita Harus Sadar Betul Bahwa Hal Itu Penting Walaupun Nantinya Setelah Kita Tahu Si Perempuan Ini Mau Di Rumah Aja No Problem Yang Penting Kita Paham Jadi Nanti Ketika Brelasi Dengan Siapapun Atau Brelasi Dengan Laki Laki Dengan Suami Dan Sebagainya Kita Bisa Istilahnya Apa Saling Ada Sikap Kesalingan Saling Memahami Saling Membantu Dan Sebagainya Tidak Ada Yang Namanya Laki Laki Itu Di Nomor Satukan Perempuan Itu Kaum Nomor Dua Nanti Dulu Nanti Dulu Enggak Tapi Paham Aja Paham Aja Terus Gak Harus Misalkan Udah Paham Gender Udah Paham Feminis Dan Dia Harus Menjadi Perempuan Karir Dan Enggak Sih Kalau Pemahamanku Jadi Dia Paham Ketika Dia Paham Dan Berrelasi Di Rumah Pun Dia Akan Menerapkan Hal Itu Jadi Gak Hanya Untuk Di Luar Rumah Tapi Di Dalam Rumah Pun Dia Bisa Istilahnya Menerapkan Keadilan Gender Tersebut Dengan Relasinya Terima kasih Oke Terima kasih Merinda Tentang Matriarki Kebanyakan Pandangan Dari Masyarakat Kita Hanya Melihat Kultur Dari Masyarakat Itu Sendiri Bahwa Manita Atau Perempuan Itu Yang Boleh Keluar Jam 9 Malam Lebih Jam 9 Malam Dan Tugas Dari Perempuan Itu Dambur Sumur Kasul Bahwa Dari Stigma Itu Kita Harus Mematahkan Bahwa Dari Budaya Patriarki Itu Sendiri Kita Harus Bisa Saling Mengisi Dan Saling Memenuhi Satu Sama Lain Antara Laki-laki Dan Perempuan Mungkin Dari Menurut Bung Kristeva Bagaimana Sikap Perempuan Terhadap Budaya Patriarki Oke Ya Beberapa Saya Sepakat Tadi Tentang Dari Mbak Rinda Tentang Bahwa Budaya Patriarki Itu Akan Hilang Dengan Sendirinya Ketika Relasi Laki-laki Dan Perempuan Punya Kesepahaman Peran Saya Sepakat Juga Bahwa Budaya Patriarki Adalah Konstruksi Sosial Betul Sekali Saya Sepakat Itu Ya Patriarki Kan Satu Konsep Konsep Yang Menjelaskan Bahwa Laki-laki Lebih Unggul Daripada Laki-laki Maaf Daripada Perempuan Laki-laki Lebih Unggul Daripada Perempuan Nah Patriarki Ini Adalah Betul Sekali Itu Konstruksi Sosial Maka Bagaimana Sikap Kita Terhadap Budaya Patriarki Bagaimana Kita Sharing Relasi Laki-laki Dan Perempuan Atas Peran Yang Dilakukan Jadi Ada Peran-peran Yang Bisa Dipertukarkan Baik Di Wilayah Domestik Ataupun Wilayah Publik Memang Ada Peran Yang Tidak Bisa Dipertukarkan Misalnya Perempuan Melahirkan Tidak Bisa Diganti Oleh Laki-laki Karena Konsepsi Feminis Atau Gender Indonesia Masih Bersandar Pada Doktrin-doktrin Agama Mungkin Berbeda Dengan Feminisme Liberal Di luar Yang Bisa Mempertukarkan Bahkan Melawan Hal-hal Yang Sifatnya Kodrati Nah Itu Saya Kira Bendang Merah Bagaimana Sikap Kita Terhadap Budaya Patriarki Kemudian Yang Yang Kedua Saya Menambahkan Bahwa Kenapa Patriarki Masih Sangat Kuat Di Masyarakat Kita Dan Bahkan Itu Dianggap Menjadi Kodrat Bahwa Perempuan Itu Harus Memasak Harus Melayani Suami Saya Kira Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Tingkat Pendidikan Intelektualitas Begitu Antara Si Laki Laki Dan Perempuan Itu Dan Budaya Patriarki Menurut Saya Sangat Merugikan Saya Sebagai Seorang Feminis Feminis Kan Tidak Harus Perempuan Feminis Itu Bisa Laki Laki Saya Membesarkan Diri Sebagai Seorang Feminis Saya Sebenarnya Tidak Terima Kalau Perempuan Dilecehkan Dijual Belikan Ada Tindakan Kerasan Dalam Rumah Tangga Kemudian Semua Keputusan Diambil Oleh Laki Laki Itu Sesuatu Yang Tidak Adil Dan Teman-teman Bisa Melawan Budaya Patriarki Dimulai Dari Kesadaran Gendernya Dan Perempuan Punya Rasionalitas Punya Kepekaan Punya Mentalitas Untuk Mengambil Peran-peran Tanpa Tadi Menghilangkan Hal-hal yang Sifatnya Kodrati Kayak Melahirkan Menyusui Kodrati Itu Ada Lawan Dari Patriarki Namanya Matriarki Tapi Mungkin Hanya Di Luar Jawa Matriarki Itu Ada Dimana Perempuan Menjadi Pemimpin Keluarga Tapi Kebanyakan Mungkin Di Indonesia Lebih Banyak Budaya Patriarki Daripada Matriarki Apalagi Di Tanah Jawa Jawa Itu Sangat Kental Dengan Budaya Patriarki Saatnya Perempuan Mengemasipasi Dirinya Meningkatkan Intelektualitas Mengambil Peran-peran Publik Dia Punya Rasionalitas Punya Kompetensi Punya Kualitas Yang Sama Sebenarnya Dengan Laki-laki Dia Harus Melawan Patriarki Dimulai Dari Cara Berpikirnya Baru Dia Akan Bisa Berimbang Berannya Dengan Laki-laki Saya Saya Feminis Oke Terima kasih Bung Kristeva Tadi Melawan Budaya Patriarki Dari Kita Sendiri Memahami Keterususnya Dari Perempuan Memahami Apa Itu Patriarki Ternyata Di Perempuan Tidak Tadi Dari Persimpulan Dari Bung Kristeva Perempuan Itu Tidak Lebih Dari Laki-laki Yang Lebih Utama Karena Laki-laki Lebih Unggu Dari Perempuan Kebanyakan Dari Kultur Kita Di Budaya Jawa Terutama Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Keputusan Itu Hanya Diambil Dari Laki-laki Bahwa Kita Setelah Berumah Tangga Kita Harus Bisa Saling Memahami Saling Menjelaskan Apa sih Apa Kamputukan Jangan Mengambil Satu Belah Pihak Dari Keputusan Kita Sendiri Meskipun Kita Adalah Kepala Rumah Tangga Dan Untuk Tadi Berbicara Tentang Gender Dan Feminis Apa Perbedaan Tentang Sek Gender Dan Feminis Mungkin Dari Kita Pahami Gender Dengan Feminis Sama Mungkin Feminis Itu Hanya Untuk Perempuan Bahwa Laki-laki Itu Dindak Feminis Dan Laki-laki Itu Harus Maskulin Mungkin Dari Bung Kris Apa Perbedaan Seks Gender Dan Feminis Bung Oh Ini Rinda Oke Siap Mbak Rinda Berbedanya Apa sih Untuk Pemula Yang Memahami Perbedaannya Jadi Jadi Seks Seks Itu Lebih Ke Jenis Kelamin Jenis Kelamin Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Itu Ada Dua Laki-laki Dan Perempuan Kalau Di Negara Lain Itu Hampir Ada Beberapa Banyak Itu Trans Misalnya Ya Seperti Itu Di Mana Itu Ya Di Thailand Kalau Nggak Salah Itu Ada Beberapa Jenis Kelamin Gak Hanya Dua Tapi Ada Mereka Menyebutnya Itu Emang Seks Jenis Kelamin Itu Banyak Tapi Di Indonesia Itu Cuma Dua Aja Laki-laki Dan Perempuan Itu Seks Nah Kalau Gender Itu Tadi Apa Ya Lebih Kesifat Sifat Maskulin Feminim Terus Apa Ya Bentukan Dari Kehidupan Lah Gitu Ke Gender Gender Itu Itu Dasarnya Seperti Itu Seks Gender Terus Kalau Feminisme Itu Gerakan Gerakan Yang Memang Apa Biasanya Ini Pada Nyebutnya Ini Dari Barat Gitu Kalau Feminis Lebih Liberal Dan Lain Sebagainya Tapi Feminis Feminis Indonesia Juga Ada Feminis Islam Juga Ada Banyak Karena Ada Lagi Feminis Yang Anti Laki-laki Itu Juga Ada Banyak Iklan Jadi Feminis Itu Sebuah Gerakan Gerakan Dimana Yang Menyuarakan Tentang Keadilan Keadilan Sosial Gitu Kesetaraan Dan Apa Ya Gerakan Ini Sangat Namanya Dulu Itu Apa Ya Sampai Sekarang Pun Masih Masif Gitu Baik Di Gerakan Secara Lirnya Atau Di Sosial Medianya Jadi Banyak Banget Si Sebenernya Definisi Definisinya Cuma Itulah Sedikit Tentang Gambaran Seks Gender Dan Feminis Segitu Dulu Ya Terima kasih Mbak Rinda Mungkin Pendapat Dari Bung Kris Ketika Seorang Laki-laki Lebih Cenderung Feminis Mungkin Dari Pandangan Masyarakat Sekitar Yang Belum Tahu Tentang Feminis Cenderung Dia Lebih Kayak Keperempuan Kalau Cewek Cenderung Maskulin Lebih Cenderung Kayak Cowok Pendapat Dari Bung Kris Gimana Bung Pertanyaan Gimana Tadi Kalau Dari Perempuan Itu Kalau Maskulin Kan Cenderung Jadi Tomboy Bung Masyarakat Sekitar Gimana Kalau Lagi-lagi Lawan Baliknya Bung Kalem Bung Mungkin Leto Gimana Bung Bung Persoalan Itu Ya Kalau Saya Begini Kalau Ada Perempuan Yang Jiwanya Maskulin Ada Perempuan Yang Jiwanya Feminim Gak Persoalan Si Kalau Dalam Kontek Wacana Gender Dan Feminisme Yang Mending Dia Mengambil Peran Yang Berimbang Berimbang Laki-laki Dan Perempuan Dan Keduanya Memiliki Sensitas Gender Yang Sama Karena Kita Dalam Perspektif Islam Jangan Sampai Perjuangan Feminis Atau Perjuangan Kestaraan Mengabaikan Hal-hal Yang Sifatnya Kodrati Ini Kalau Dalam Perspektif Islam Karena Prakteknya Kalau Di Aliran-aliran Feminis Banyak Yang Menuntut Bahkan Menukarkan Jenis Kelamin Atau Transgender Kemudian Kemudian Mengambil Peran Berlebihan Tidak Melalui Musyawara Di Rumah Tangga Misalnya Tapi Yang Paling Penting Bagi Saya Kenapa Kita Harus Membedakan Seks Gender Dan Feminisme Tadi Jelas Ya Seks Itu Anatomi Biologis Gender Itu Analisa Peran Atau Konstruksi Sosial Dan Feminis Adalah Spirit Atau Perjuangan Cuma Yang Malah Lebih Penting Dari Menurut Saya Setelah Kita Mengetahui Definisi Tadi Adalah Apakah Kita Sebagai Laki-laki Dan Perempuan Itu Sadar Bahwa Bahwa Ketidakadilan Itu Bukan Berangkat Dari Jenis Kelamin Yang Berbeda Memang Ada Teori Natur Dan Nutur Ketidakadilan Itu Berangkat Secara Alam Atau Natur Ketidakadilan Laki-laki Dan Perempuan Karena Konstruksi Itu Nurtur Memang Ada Dua Teori Besar Yang Mengatakan Ketidakadilan Laki-laki Dan Perempuan Itu Berangkat Dari Mana Sebenarnya Apa Akarnya Karena Perbedaan Sek Sehingga Perempuan Harus Masa Dan Laki-laki Punya Peran Atau Karena Konstruksi Memang Kedua Kedua Teori Itu Tidak Bisa Ditemukan Memang Selalu Ada Dua Arus Itu Tapi Bagi Saya Ketidakadilan Laki-laki Dan Perempuan Selalu Berangkat Dari Konstruksi Sosial Dimana Perempuan Akhirnya Dianggap Lebih Rendah Dari Laki-laki Nah Dari Definisi Ini Kita Harus Sadar Bahwa Walaupun Berbeda Secara Seks Masing-masing Sebenarnya Punya Peran Yang Sama Nah Konstruksi Sosial Itulah Yang Harus Dilawan Mungkin Hampir Sama Dengan Diskusi Awal Patriargi Itu Yang Harus Dilawan Oleh Si Perempuan Kenapa Gender Bicara Feminis Itu Lebih Cenderung Keperempuan Sebenarnya Kan Wacana Ini Juga Untuk Laki-laki Karena Praktiknya Ente Lebih Banyak Menindas Daripada Daripada Perempuan Ya Kenapa Lebih Identik Wacana Ini Dengan Perempuan Karena Memang Lebih Banyak Perempuan Yang Tidak Sadar Tidak Punya Kesadaran Gender Mungkin Rinda Dari Ribuan Orang Rinda Salah Situ Orang Yang Punya Sensitive Gender Yang Lebih Punya Kesadaran Yang Lebih Inilah Pentingnya Rinda Dan Kawan-kawan Menyadarkan Kawan Yang Lain Bahwa Perempuan Punya Sebenarnya Punya Kapasitas Yang Sama Dari Laki Laki Jangan Karena Seks Dia Punya Vagina Akhirnya Kesadarannya Dikonstruk Oleh Keadaan Sosial Bahwa Dia Harus Di Belakang Harus Maju Terus Ini Perempuan Ini Itu Mungkin Ya